Oke halo semoga sebalik lagi di channel gue Di video ini gue akan ngajarin kalian ya guys Bagaimana cara mengoptimasi channel kita Atau bahasa gampang ya Bagaimana cara men-setting channel kita Agar channel kita itu gampang melejit di youtube Jadi di video ini gue akan ngajarin kalian Bagaimana sih cara mengatur CEO di channel kita Dan juga gue akan ngajarin kalian Bagaimana sih cara ngedit foto Untuk thumbnail, untuk banner Dan lain sebagainya Karena itu berguna banget buat channel kalian Untuk kedepannya Sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue harap kalian subscribe channel ini Kenapa? Karena gue akan selalu mengupload video-video Untuk membantu kalian berkembang dan berkarya di youtube Yang awalnya youtuber pemula Menjadi youtuber yang profesional Oke guys langsung kita mulai aja videonya Oke disini kita masuk ke youtube studio gue Nah disini gue belum upload video ya Gue tuh kenapa sih bikin channel baru kayak gini Jadi disini tuh gue pengen ngomongin tentang konspirasi Dan juga Biar kalian tuh gampang ngikutin tutorial yang gue ajarkan gitu Jadi kalian gampang mengikuti perkembangan dari channel yang gue buat ini gitu Jadi setiap perkembangan akan gue kasih tau ke kalian terus gitu Jadi gue akan bikin setiap video Untuk ngasih tau perkembangan di channel ini Yang dari ini belum apa-apa Terus menjadi channel yang udah dimonetisasi Jadi seperti itu Nah biasanya kalo bikin sebuah channel Hal yang pertama yang gue lakukan adalah Gue itu klik customization disini Oke sebelumnya gue minta maaf banget ya guys ke kalian Karena gue ngajarin kalian tuh pake tampilan desktop gitu Gue gak bisa ngajarin kalian pake handphone gitu Jadi buat kalian yang menggunakan handphone Mungkin kalian tuh bisa lah mengikutinya pelan-pelan gitu Mungkin atau kalian bisa pinjam laptop saudara kalian gitu Soalnya setahu gue kalo di handphone tuh mungkin sama kayak gini kali ya Soalnya gue belum pernah setting kayak gini di handphone gitu Tapi sebagusnya kalian mungkin kalian bisa pinjam laptop saudara kalian Atau ke warnet untuk settingan ini Karena menurut gue settingan ini tuh settingan sekali seumur hidup gitu Untuk yang CEO-CEO yang gue ajarin nanti itu juga settingan seumur hidup di channel kalian gitu Kalian ganti settingannya nanti kalo perlu aja Tapi menurut gue sih gak perlu gitu Karena gue udah 2 tahun pake settingan yang sama Dan gak gue ubah-ubah jadi seperti itu Disini kalian klik branding Abis itu kalian disini kan ada pilihannya Ada profile feature, banner image, dan video watermark Disini buat kalian yang gak bisa ngedit sama kayak gue Gue tuh gak bisa ngedit foto Nah gue memberikan solusi nih buat kalian yang gak bisa ngedit Yaitu menggunakan Canva.com Nah untuk Canva itu ada aplikasinya di handphone guys Ada di Google Play atau di App Store gitu Jadi kalo kalian udah terbuka seperti ini Kalian tinggal ketik aja nih guys Youtube, art, aneh, sampul saluran nih Youtube Oke Setelah udah terbuka seperti ini Oh iya gue mau jelasin dulu ya Untuk banner, apa sih banner buat kalian yang gak tau Nah jadi kalo banner itu adalah tampilan yang disini guys Jadi kalo ada orang buka channel kalian langsung keliatan seperti ini Soalnya, dibanyakan kasusnya youtuber pemula itu dia tuh gak masukin banner gitu Padahal banner itu bener-bener mempengaruhi untuk personal branding di channel kalian gitu Biar channel kalian tuh lebih menarik gitu Nah disini gue akan ngajarin cara bikin banner yang gampang dulu ya guys Yang ya stepnya mungkin gampang kalian ikuti gitu Kan disini kan gue udah klik sampul saluran Youtube Abis itu disini kalian ganti yang ke gratis gitu Jadi kita gak perlu ngeluarin banyak uang untuk bikin banner ya Kita bikin yang paling gampang aja Nah disini kan gue akan mau bikin channel tentang konspirasi ya Gue biasanya nyari yang ini aja nih Biar gambarnya lebih enak Nah setelah terbuka seperti ini Biasanya ini biar cepet aja gue hapus ya gambar gamenya Disini gue ganti jadi nama channel gue Nama channel gue adalah Lutfi Insight Nah setelah seperti ini baru gue download aja Tinggal gue klik undo Habis itu gue download Nah setelah kalian download Kalian tinggal upload aja guys Apu kayak gini Gue bikin kayak gini aja oke Ini karena udah otomatis namanya Nah jadi ntar tampilannya tuh kayak ginilah kira-kira Nah video watermark Video watermark tuh maksudnya yang kayak gini guys Jadi video watermark adalah yang kayak gini nih guys Yang ada tulisan kayak subscribe Terus orang bisa langsung subscribe gitu Karena ini menurut gue ini penting nih Banyak banget diabaikan sama orang gitu Jadi kan kalau misalnya orang lagi nonton fullscreen kayak gini nih Kalau dia mau subscribe Biasanya kan orang kan kayak gini nih Dia keluar dari menu ini dulu Baru klik subscribe kan Nah orang lebih enak tuh kayak gini Dia lagi nonton kayak gini Dia mau subscribe Dia tinggal klik subscribe aja disini Videonya masih berjalan Kalau keluar dulu kan kadang-kadang videonya berhenti ya Nah itu yang biasanya Banyak masalah orang itu gak mau subscribe gitu Sebenernya Mungkin ini terdengar lucu ya Tapi faktanya seperti itu Nah jadi menurut gue nih video watermark itu penting Nah jadi setelah kita udah bikin kayak gini Kita ngambil video watermark Biasanya video watermark itu gue nulisnya di Gue nulis di google pencarian guys Biasanya gue nulis kayak gini nih guys Di youtube pencarian Subscribe youtube watermark Gue akan milih yang ini Nah disini kan banyak nih Disini kan dia ngasih tutorial ini Gimana sih cara kita naruh watermarknya Nah biasa gue downloadnya gambar yang ini nih guys Yang kotak ini Yang kotak Gambar youtube Tulisan subscribe Nah gue download Setelah gue download Baru gue upload guys Nah setelah kalian upload Disini ada tulisan nih Mau end of video Nongolnya tuh di video terakhir Atau Custom start time Mau ditentuin waktunya Atau seluruh video Biasanya gue tuh makanya di seluruh video Oke ini udah baru gue klik Publish Nah jadi ntar tampilan channel kita tuh Seperti ini guys gitu Jadi ini udah ada bannernya Disini udah foto logonya Dan nanti kan disini belum ada apa-apa nih Nah disini gue akan ngajarin cara Kita nyettingin ini ya Oke yang penting kalian udah ngerti ya guys Gimana cara bikin bannernya Bikin watermarknya dan lain sebagainya Nanti watermarknya itu kelihatan Saat kalian tuh udah upload video Disini kan gue belum upload video Nanti Kenapa sih gue belum upload video disini Jadi gue akan upload videonya nanti guys Besok mungkin gue akan upload video Kenapa Karena gue mau ngajarin kalian nih Gimana sih Cara upload video Gimana cara ngisi tag-tagnya Deskripsinya dan lain sebagainya gitu Oke sekarang gue akan Fokus Gue akan kembali lagi kesini ya guys Kalian ntar buka setting lagi Disini Kalian klik channel disini Nah Basic info Basic info tuh kalian pertama Pilih country of resident kalian dulu Nah disini kan ada banyak negara nih Gue sih selalu berpikiran seperti ini ya guys Kalau misalnya kalian mau bikin channel Untuk orang luar negeri Saran dari gue tuh Gue tuh selalu nyaranin kalian itu Bikin Apa ya Gue tuh selalu Nah kalian tuh Ngeklik di Amerika Serikat Atau di Inggris Yang peminatnya tuh paling besar gitu Kalau tergantung konten ya Misalnya kalian mau ngomongin tentang game Game luar negeri Yang paling banyak orang Amerika main Biasanya Gue tuh lebih menyarankan Kalian klik di Amerika gitu Karena menurut gue tuh Lumayan berpengaruh tau Untuk perkembangan channel kalian gitu Untuk menarik pasar orang Amerika Kalau menurut gue pribadi ya Disini Karena gue ngomongin konspirasi aja Gue klik Indonesia Nah disini Keyword Gimana sih cara kita ngisinya Cara ngisinya tuh gimana Kan kalian gak tau nih Kira-kira gue konspirasi Gue nulis-nulis apaan disini ya Kan kalian Karena kalian gak tau Gue akan kasih kalian Satu tools youtube Dan kalian bisa pakai ini Secara gratis Namanya adalah Tab body Kalian bisa buka websitenya Bisa menggunakan handphone juga Kalian tulis aja Tab body.com Slash Liset data Setelah kalian kebuka Nanti kalian tinggal download aja guys Gitu Nanti kalau udah download Kalian tuh udah bisa Kebuka seperti ini nih Ntar nih Kayak gini Ini kalau kalian udah install ya Di channel youtube kalian Ntar akan terbuka Seperti ini Gunanya apa sih Ini gunanya tuh Untuk kalian Riset CEO channel kalian lah Untuk kalian misalnya Kalian tuh mau upload video Kalian tuh bisa menemukan Kata kunci yang pas Dengan menggunakan Tab body ini Nah disini gue pake fitur yang gratis ya guys Gue belum pake fitur yang bayar gitu Karena menurut gue Buat kalian yang Baru dipake tab body Kalian itu Pake dulu guys Fitur yang gratis Untuk memahami Gimana cara makanya Nanti kalau kalian udah Berkomitmen Terus di youtube Baru kalian bisa pake Fitur yang berbayar gitu Untuk lebih dalam Terkait tab body Kalian bisa klik video ini ya Oke setelah kalian udah Punya tab body Ini adalah persiapan perang kita ya Disini gue akan jelasin Secara singkat Enaknya pake tab body nih guys Jadi misalnya kalian klik Salah satu video disini Nah misalnya gue klik Spongebob disini ya Nah Gue tuh bisa ngeliat guys Tag yang dia pake tuh Apaan di video ini gitu loh Nah disini tuh Amatabadi tuh Keliatan semua tuh Enak banget kan Jadi ntar kalian bisa langsung Copy aja Terus kalian bisa pake Di video kalian Kalau mau bikin konten-konten Seperti ini gitu Ntar kalian bisa seleksi Kira-kira Mana nih yang cocok Atau video gue nih Baru kalian bisa paste Karena yang dia pake ini Bener-bener terbukti Untuk naikin Naikin viewsnya dia Jadi seperti itu Karena ini banyak banget Itu berbesar pun Masih pake cara seperti ini Karena ini Bener-bener cara yang berguna Banget guys menurut gue Abis itu Selain itu Fitur yang selanjutnya adalah Ini guys yang gue suka ya Jadi channel keyword Channel keyword itu Bagaimana Orang itu bisa menemukan Channel kalian gitu Disini Dia tuh bisa kayak gini guys Jadi dia keliatan semua nih Apa aja hal-hal yang dia tulis gitu Jadi salah satu contoh Kanaketap body tuh kayak gitu Nah channel keyword tuh Nongolnya dimana Congatnya channel keyword Nongolnya disini Kalian tuh harus Ngisinya disini guys Ntar nongol disini Kembalik ya Ya biarin ya Jadi kalian tuh Ngisinya Kalian ngisi disini Kalian ntar akan Nongolnya disini Jadi seperti itu Nah Kalau gue mau bikin channel Mystery kan Gue gak tau nih Kira-kira gue pake kata apa ya Apakah gue nulisnya Disini mystery Abis itu konferasi Atau gimana Gue Itu selalu Memperhatikan kompetitor gue Gue tuh selalu Bilang ke subscriber gue Kalian tuh Kalau mau bikin channel Kalian tuh harus bisa Memperhatikan kompetitor kalian gitu Jadi kompetitor kalian itu Jadikan lah Sebagai panutan lah gitu Kalau misalnya Jadi Kalian tuh melihat nih Kompetitor kalian Misalnya subscriber tuh Banyak Viewsor banyak Setiap video Nah kalian tuh bisa Mikir nih Gimana kira-kira Kenapa dia Viewsor banyak ya Tamiah dia tuh Seperti apa Tag videonya nih Yang digunakan tuh Seperti apa Dan lain sebagainya Nah Biasanya Cara gue untuk Mengembangkan channel baru Atau channel gue yang sekarang Gue tuh mainnya Kayak gitu guys Gitu Jadi Kalau konspirasi Karena kan gue kan Misalnya gue tuh Gak tau nih Kira-kira orang yang Channel yang ngomongin konspirasi Apaan ya Nah biasa gue nulis aja Disini nih Konspirasi Nah Setelah seperti ini Gue bisa klik nih Misalnya data fakta ya Kita buka ke channelnya Nih Kalau di data fakta Dia itu Nulisnya kayak gini nih guys Di channel keyboardnya Data Data Fakta Negara Toko Politik Dunia Indonesia Viral Mungkin gue akan Nulis Gue akan ngambil beberapa Kata di dia Karena gue akan ngomongin Tentang konspirasi dunia Konspirasi Indonesia Dan lain sebagainya Gue akan nulis disini Indonesia Konspirasi Gue tambahin ini kita Konspirasi Terus dia nulis apa tadi Viral Tadi Indonesia udah Toko Gue gak Nah Mungkin gue akan Nambil segini aja Dari dia Nah disini gue akan Nambil lagi nih guys Dari channel keyword Orang lain Disini gue Ngambil dari Coba ya Gue ambil dari kamar Jerry Kamar Jerry Nulis apa disini nih Oh dia disini Cuma Dia nulis Satali lintar Oh siap Nah disini Gue gak akan Pakai Punya dia Disini Gue akan cari Yang lain lagi Karena Biasanya Gue gak tau kenapa Tapi kalo youtuber besar sih Biasanya dia nulis tuh Di channel keyword tuh Namanya dia gitu Tapi kalo gue Karena gue Ngembangin channel Menurut gue sih Gue akan nulis disini Topik-topik yang berhubungan gitu Sama pembahasan gue Tapi kalo channel gue udah besar Mungkin gue hapus Terus gue ganti Dengan nama gue pribadi aja Jadi kayak gitu Oke disini gue coba Buka Willy Kun Nah Saat gue buka Willy Kun Kan disini ada banyak nih guys Dia tuh misalnya Cerita horor Indonesia Cerita horor Cerita seram Indonesia Mungkin Gue akan ngambil Beberapa kata-kata Dari dia gitu ya Mungkin gue disini Akan ngambil Cerita horor Indonesia Konspirasi Misteri sama horor Ya mirip-mirip ya Gak apa-apa kali Gue ambil disini Cerita horor Tapi gue disini Gak ngambil semuanya Gue ngambil inspirasi aja Dan setelah itu Gue ngambil kayak Berita viral disini Setelah itu Gue ngambil kayak Storyteller Indonesia Setelah itu Gue ngambil kisah nyata Disini sih Kalian bisa ngisi yang banyak ya Tapi terserah kalian Mau ngisi kayak gimana Konspirasi tadi udah Cerita-cerita Secara seram Indonesia Gue ambil Kisah hantu Indonesia Mungkin gue ambil Karena kan Eh Malah Ininya Selakopas Video penampakan viral Video hantu Video hantu Viral Eh Kok viral Orang L Tapi dulu Terus gue akan Cari lagi Mungkin ya Gue akan nyari Satu youtuber lagi Yang ngomongin Konspirasi Dan yang terakhir Gue akan ngambil dari Detektif Aldo Nah Gue gak tau kenapa Bisa youtuber besar tuh Nulis-nulis kayak Nama youtuber lain sih Biar ngambil Apa namanya Ngambil Audiense mereka Tapi gue sih disini Gak Gak Apa ya Gue sih gak terlalu suka Yang ngambil Apa nulis nama youtuber lain gitu Karena menurut gue sih Gue lebih seneng aja Kalau nulis namanya Kayak kasus misteri Kayak gini Gitu Terus gue Apalagi sih Ini kasus horror Udah mungkin gue Ngajarin Mungkin gue nulisnya disini Segini aja Gak usah banyak-banyak ya Nah Oke Jadi persiapan kita Udah Tinggal save Persiapan kita Udah selesai nih guys Untuk ngisi Channel keyboard kita Abis itu Kita buka lagi Nah Disini udah Disini Settingannya sih Sebenernya Kalian tuh Mau bikin video Untuk anak-anak Atau gak sih Gitu disini Kalau gue sih kan Karena gue gak bikin Anak-anak Gue bikin klik no aja Disini ya Disini gak usah Disini belum Nah Untuk yang fitur Elegibility nya Kalian wajib disini guys Jadi kalau kalian klik yang ini Sebenernya di video kemarin Gue udah bahas Atau mungkin disini Gue akan ngasih sedikit Kalau kalian klik disini Kalian tinggal verifikasi Nomor hape aja Kalian aja Sehingga kalian bisa upload Video di atas 15 menit Gitu Sama bisa live streaming Custom thumbnail Dan lain sebagainya Kalau misalnya kalian Klik disini Jadi ntar Saat kalian udah Memenuhi 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Kalian tuh bisa dimonetisasi Ini tuh kebijakan baru Tahun 2021 guys Saratnya adalah Kalian itu Harus Video verifikasi Atau kalian pake Valid ID Atau channel history Setelah kalian ngisi ini Mungkin disini Setelah ini tuh Currents ini Setelah kalian dimonetisasi Monetisasi tuh Kalian tuh pengen ngeliat Tampilan uangnya tuh Dalam bentuk apa US dollar Atau dalam rupiah Tapi disini sih Menurut gue gak terlalu penting ya Kita disiniin dulu Settingannya Terus Apalagi yang pentingnya Monetisasi Belum saatnya Copyright Belum saatnya Subsiditer Belum Comment Belum Analisis Oke langkah selanjutnya Adalah Kalian klik basic info Disini adalah Apa sebutan Kayak deskripsi Untuk channel kalian Contohnya kayak gini nih Misalnya gue buka Detektif Aldo Di deskripsinya tuh Dia gini Membahas Seberbagai misteri yang seru Seluruh belan dunia Nah disini kalian bisa Ngisi sendiri nih guys Kira-kira kalian mau tampil Tampilannya kayak gini tuh Gimana Maksudnya Kalian tuh mau nulis apa Disininya gitu Mungkin gue disini Gue akan bilang Membahas segala Konspirasi Cerita menarik Di dunia Mungkin gue akan bikin Simple kayak gini dulu aja guys Mungkin ntar kalian bisa Kembangin sendiri gitu Disini link Link itu apa Disini link buat Kalian tampilin Sosial media kalian Soalnya Nah jadi Kalau untuk kayak Apa namanya Link tautan Itu diantar Nongolnya disini guys Gitu Ntar kalian tinggal Masukin link Instagram kalian aja Kalau kalian punya Ntar kalian Nongolnya disini Dan menurut gue Ini penting banget ya guys Kalau kalian tuh Mau jadi seorang youtuber Kalian tuh harus Menautkan link Instagram kalian Kenapa Karena pertama Kalian tuh harus bisa Memanfaatkan subscriber kalian Dan yang kedua Kalau ada orang pengen Endorse Di channel kalian Nanti dia akan Ngubungin kalian tuh Lewat Instagram Bisa juga lewat email Tapi kalau di gue Pribadi ya Orang ngubungin Endorse tuh Banyak kan lewat Instagram gitu Disini kalian bisa Nulis email kalian Disini email kalian tuh Gunanya buat orang Mau ngendorse kalian gitu Ya mungkin Settingan awal Kayak gini dulu ya guys Karena disini Kita belum upload video Di video selanjutnya Gue akan ngajarin kalian Gimana upload video Setting attack Dan lain sebagainya Jadi kalau perkiraan Channel yang gue buat Adalah seperti ini Kayak gini ya Tampilan seperti ini Oh iya disini Channel keywordnya Itu nomornya seperti ini Terus juga tentangnya Kayak gini Lokasinya udah ada di Indonesia Dan bergabungnya Baru hari ini Oke mungkin video ini Sampai sini dulu ya guys Jika kalian punya pertanyaan Kalian komentar aja Makasih banget Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Oke dadah semua Jangan lupa like